Pas Cagempa bermagnetudu 4,8 yang berpusat di Karangasem, aktivitas persembahyangan dan kunjungan wisata ke Pura Penataran Agung Besakih masih normal. Tidak ada kekhawatiran dari warga dan wisatawan pas Cagempa melanda kawasan tersebut. Pemangku Pura Penataran Agung Besakih menyebutkan, saat gempa melanda wilayah tersebut sedang tidak ada aktivitas persembahyangan maupun kunjungan wisatawan. Sejauh ini kondisi Pura Besakih juga masih aman dan tidak ditemukan kerusakan. Belum, belum karena kejadian masih pagi. Tidak ada yang merangsakan sama sekali ya? Ya, jadi pada intinya aktivitas persembahyangan di Pura Penataran Agung Besakih belum ada. Kemudian kita tetap ngasih di wakti kehadapan beliau, ide betari Tuhan semoga tetap melimpahkan anugerah dan harapan kita. Tentunya bahwa dengan adanya lindung ini di merana, kering tempur COVID-19 segera bisa berakhir sehingga perekonomian di Bali dapat tumbuh dengan baik dan kehidupan bisa berjalan seperti biasa. Selain menjadi tempat persembahyangan umat Hindu di Bali, kawasan Pura Penataran Agung Besakih juga menjadi salah satu destinasi favorit yang dikunjung wisatawan selama berlibur di Bali.